Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, seperti biasa ya, channel Blian Tutorial dianggap mungkin adalah sebuah channel yang tidak pakai muka, tapi saya memakai suara asli. Secara manusia mungkin menilai channel ini tidak pakai muka, tapi EI atau robot channel ini membaca pakai muka. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kan ada muka, ada muka yang saya tutur. Nah, seperti itulah teman-teman, EI atau robot itu cerdas, tapi tidak punya perasaan. Nah, kalau melihat dia bisa ini. Ini adalah muka manusia, berarti EI-nya cerdas ya. Tapi kalau manusia punya perasaan bahwa ini bukan mukanya Blian Tutorial, tapi Insan Tutor. Jadi channel ini ada yang bilang tidak pakai muka, tentunya pakai ya, pakai muka Insan Tutor. Karena kan yang menilaikan EI, teman-teman, jadi saya mengakali EI. Tapi, kenapa bisa seperti itu? Saya tamat SMA sudah jualan komputer dan jualan software bajakan dulu, ingat ya. Sekarang tidak intinya ya. Karena banyak teman-teman kita kena masalah menjual software bajakan, saya berhenti. Ya, itulah pengalaman saya pernah dulu menjual komputer rakitan plus software. Jadi, mengakal-ngakali sistem itu dari dulu saya sudah paham intinya ya. Jadi, ada yang bilang saya petani memang benar. Itu karena hobi saya berkebun. Saya tukang CP-SAPE ya tetap ya, tetap di teknologi tentunya. Nah, di tutorial ini saya bahas berdasarkan pengalaman pribadi dan fakta. Nah, ini yang saya bahas adalah kemarin saya memberikan informasi yang keliru. Tapi, kekeliruan saya ini adalah sebuah informasi yang bagus, yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi, saya akan berikan informasinya kemarin ya. Keliru bukan salah ya, jadi ada kekeliruan sedikit. Nah, ini kekeliruan itu setelah saya dapat informasi yang bagus. Terus, tentunya ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi, ketakutan teman-teman mengenai flu dollar ya. Flu dollar ini, kemarin saya menginformasikan kalau channel yang sudah monet. Intinya channel yang sudah monet, tapi view-nya baru sedikit. Terus menonton sendiri memakai oplos berlebihan. Itu bisa kena 10 dollar. Kemarin saya kasih informasi itu bisa kena 10 dollar seminggu. Ternyata salah teman-teman. Kan dulu memang saya tidak ngecek. Dan ini saya dapat informasinya tadi ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi, ini berita yang baik ya. Jadi, buat teman-teman yang sudah monet memakai, masih memakai oplos. Seandainya kena 10 dollar, teman-teman hentikan dulu nonton video sendiri pakai oplos. Itu kena cuma 3 hari, jadi bukan seminggu ya. Nah, ini kan saya dikasih screenshot ke sebuah channel yang kena 10 dollar ya. Karena bertanya ke saya, apakah kena di monet? Ternyata tidak. 60 dollar seperti ini ya. Ini yang tadi, sebelumnya seperti ini teman-teman. Jadi, ini kan dollar gak ada yang masuk ya. Dari tanggal 3, ini tanggal 7, 4 hari ya. Nah, ini kan 4 hari. Karena dia sudah kena 60 dollar, terus main lagi. Jadi, nambah ya. Setelah itu kan saya sudah beritahu, jangan main lagi. Diamin saja, itu kembali normal. Dan orangnya masih panik waktu itu ya. Tapi saya bilang itu aman, asal jangan nonton sendiri lagi, diamin saja. Setelah didiamin, ternyata dari kemarin itu dollarnya masuk. Sudah dikasih informasi ke saya. Ini screenshotnya. Ini kan dollarnya 21 dollar, teman-teman. Sudah dapat 21 dollar. Nah, tadi saya dapat informasi, sudah masuk 23 ya. Dan ini benar ya. Dan ini adalah tanggal, oh ini ya, tanggal 5. Jadinya di sini tanggal 5. Di sini, sudah tanggal 8. 3 hari ya. Ya, seperti ini, sudah masuk. Tapi sedikit, karena dia gak upload video lagi ya. Jadi, penontonannya sedikit, tapi masuk dollarnya. Dari 21, sudah jadi 23. Ini makanya saya tandain, biar jelas. Mana itu? Nah, seperti ini, ini sudah ada dollar yang masuk. Jadi, kena 10 dollar selama 3 hari. Nah, ini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Sempat nanya di channel besar, apa itu 10 dollar? Gak ada yang bisa jawab, katanya. Tapi saya yakin buat teman-teman pemain PPN atau yang pernah main RTP, sudah paham 10 dollar. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tahu ya. Bahkan YouTuber pemula atau YouTuber kecil saja ngerti 10 dollar, tapi kadang channel besar gak tahu. Nah, di sini ya teman-teman, kadang pintar dan pemula ya. Jadi, ya bukan masalah channel besar semua. Ini oknum ya. Oknum channel besar ditanya, 10 dollar ketika ditanya, masa dollar kena plus masuk rumah sakit? Jawabannya seperti itu, katanya ya. Itu jawabannya, ya gak perlu kita bahas. Siapa sih channelnya, teman-teman mungkin pernah-pernah nonton ya. Ketika ditanya 10 dollar, katanya, mana ada 10 dollar, apa dollar perlu masuk rumah sakit? Itu cuma sebuah istilah, teman-teman. Bagi yang dollarnya gak masuk, terus itu channelnya bukan dismonet. Bedakan ya, kalau dismonet atau kebenet, adsannya yang dibenet, itu gak tertolong lagi. Itu biasanya pemain PPN. Jadi, ini yang sudah monet. Teman-teman sebenarnya cari aman memakai Oplos itu, lihat view alami anda ya. Mungkin view alami anda sekitar 200 per hari. Jangan lebih main dari 100 view per hari yang nonton sendiri. Kalau gotong royongnya bebas. Gotong royong, makai Oplos. Yang belum paham trik Oplos video ya, biar saya tidak, ini takutnya panjang. Tinggal klik saja di Youtube ya. Tinggal ketik, trik Oplos video, belian tutorial. Bapak-bapaknya di sini ya. Ini saya ajarin, biar gak pertanyaannya banyak. Trik Oplos video, baru monet. Tulis saja trik Oplos video, belian tutorial. Nanti pasti ada di Youtube ya. Supaya tidak, saya jelasin lagi, ini panjang nanti. Jadi, buat teman-teman yang kena 10 dolar, yang sudah monet. Kalau yang belum monet itu bebas, sebenarnya yang penting setiap 2 jam, teman-teman, ganti email. Dan email yang dipakai, email aktif. Email aktif adalah, pertama harus sering nonton channel besar. Yang kedua, teman-teman baru buat. Satu hari pertama, pakai untuk nonton channel besar, yang setema dengan channel anda. Hari kedua juga seperti itu. Hari ketiga baru Oplos, itu pasti email akan aktif. Setelah 2 jam, ganti email lagi. Jadi, setiap HP, DC 10 email. 24 jam itu gak masalah, selama anda belum monet. Nah, setelah monet, baru teman-teman hati-hati. Kalau view alami anda banyak, real time ya, di Cek ya. Maaf, real time-nya 1000. Jangan main lebih dari 300 view per hari. Seperti itu. Biar tidak kena 10 dolar. Tapi, kalau kena 10 dolar pun, sekarang itu adalah, gak masalah ya. Kan cuma 3 hari. Jadi, tidak lah. Seperti yang saya informasikan dulu kan, memang, saya kena itu, memang saya gak pernah memperkirakan ya. Karena, udah kena, dimainin lagi, kena, mainin lagi, kena, mainin lagi. Gak sadar, itu seminggu. Jadi, teman-teman, kalau kena 10 dolar itu gampang. Besoknya teman-teman, kelihatan kok, penghasilannya seperti ini ya. Gak masuk. Nah, segini kan sehari. Udah, jangan main lagi, diamin. Ini antara 2 atau 3 hari kenanya ya. Jadi, dia sudah kasih informasi, kena 3 hari katanya. Berarti, informasi kemarin kan, dibilang sudah 5 hari, gak dapat dolar itu, cuma perkiraan dia, setelah dijelasin, cuma 3 hari katanya. Nah, inilah yang perlu, dikasih informasi, supaya tepat ya. Jadi, saya kemarin memberikan informasi, 10 dolar kena seminggu, ternyata cuma 3 hari. 3 hari atau 2 hari ya, ini ya. Belum jelasin dia. Tapi, intinya ini adalah sebuah berita bagus, jika teman-teman melakukan Oplos video, gak bakal kena in palit klik. Nah, itulah amannya ya. Yang gak ngoplos, nah, itulah sangat berbayar ya. Teman-teman mungkin nonton sendiri, pakai RDP. Sebelum monet, teman-teman aman ya. Tapi, setelah monet, teman-teman nonton video Anda sendiri, tujuannya untuk ngejar dolar. Kalau pakai PPN, sudah pasti kena in palit klik, yaitu channel, AdSense yang di-Bnet. Kalau berlebihan, sekali lagi, kalau berlebihan. Jadi, informasi ini adalah informasi yang bagus buat kita. Kalau kena cuma 2 atau 3 hari kan, tidaklah pusing ya. Jadi, hentikan, pas sudah kena, kita hentikan 2 atau 3 hari penghasilan masuk lagi. Nah, inilah pentingnya ya. Jadi, sebuah praktik itu penting ya. Karena saya sudah gak kena 10 dolar lagi intinya. Jadi, kita perlu belajar dari teman-teman kita yang bermasalah. Jadi, kita bisa belajar dari masalah orang lain intinya. Seperti yang tadi saya jelasin, ketika nanya 10 dolar ke channel besar, malah diketawain ya. padahal youtuber pemula di sini, saya yakin udah banyak yang pernah kena 10 dolar. Yang belum pernah kena sih aman. Kalau channelnya udah, penontonnya udah banyak ya, mungkin, anggaplah seperti channel saya, belian tutorial di atas 10 ribu per hari rata-rata ya. Itu gak bakalan kena kalau nonton. Gak percaya ini, saya bakal nonton langsung teman-teman. Ini ya, ini saya, kita klik saja apa banyak channel saya belian tutorial. Kita tonton sendiri, sebanyak mungkin gak masalah. intinya ya, ini sebuah contoh ya, biar gak saya praktekin langsung saja. Ini ya, ini pakai belian tutorial. Ini channel saya, belian tutorial tentunya ini. Ini akun belian tutorial ya. Kita tonton belian tutorial. Gak masalah teman-teman. Karena ini, penontonnya udah banyak. Jadi, bukan sih banyak sekali. Intinya, aman teman-teman. Gak bakalan kena 10 dolar ya. Nah inilah, sebagai contoh ya, biar saya tidak dibilang bikin hoa nanti, nyuruh orang lain untuk sendiri, padahal gak berani nanti mbak ma. Seperti itu. Piu harian anda juga, kalau piu harian anda banyak. Nah ini, kita matikan suaranya. Misalnya, mungkin channel saya gak terlalu banyak. Ya, jadi seperti itu. Ini saya, saya nonton sendiri juga, ini pakai channel saya sendiri. Piu harian anda juga, kalau piu harian anda banyak. Nah ini ada suaranya. Piu harian anda juga, belian tutorial. Nah, jadi, kali ini video cuma, nah ini saya udah nonton channel saya sendiri ya. Ini pakai banyak HP ya. Jadi, aman intinya, kalau channel yang, biar gak salah nanti kok, orang lain disuruh nonton video sendiri, kena 10 dolar, ada yang kena, ada yang enggak. Kalau piu harian anda udah banyak, aman. Kira-kira seperti itulah, supaya, supaya, tidak ada yang gagal paham lagi ya, karena banyak yang gagal paham teman-teman. Jadi, supaya, ya clear ya. Ini, saya nonton channel saya sendiri, pakai satu jaringan, pakai HP saya sendiri, apakah aman? Tentunya channel saya pasti aman. Dan ini adalah praktek langsung. Katanya, ada sekali nonton video sendiri, langsung kena dismonet. Itu gak masuk akal ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, ini saya tonton video saya sendiri semua ya. Apakah ini bakalan kena in palette click? Tentunya tidak. Karena, ini gak pakai VPN ya. Dan, saya sering ngopos juga ya. Akun yang saya pakai kan tentunya akun aktif, karena akun ini sering memakai tonton channel besar. Pertama, saya nonton channel saya sendiri. Nanti mau tidur, ya mungkin saya putar video yang saya tutor, atau D&JC. Yang penting setema dengan channel saya, supaya, itu mengarahkan ke penonton ya. Kalau nanti saya tonton channelnya pertanian, ya masuknya nanti ke beranda channel pertanian. Kalau, tutorial, tutorialnya. Intinya yang cari yang target penontonnya sama. Intinya yang belum paham Trikoplus Video, tinggal klik, ya tinggal pencarian, Trikoplus Video, belian tutorial. Atau untuk yang sudah monet, Trikoplus Video bagi channel yang sudah monet, belian tutorial. Ya, kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Mungkin pembahasan agak santai. Mengenai 10 dolar itu aman ya. Cuman 2 atau 3 hari lah, kalau tidak salah ya. Nanti biar tidak salah lagi memberikan informasi. Tapi ini adalah sebuah informasi yang bagus. Karena saya memberikan informasi kemarin 1 minggu, itu agak serem ya. Tapi teman-teman, 1 minggu pun masih aman ya. Karena disanalah, Trikoplus ini menyelamatkan Anda. Yang tidak dioplus itu, bersikonya infalit klik. Infalit klik, ya channel Anda bisa, eh, AdSan Anda yang ke-Banet ya. Jadi AdSan di-Banet itu susah. Tidak bisa banding. Banding mungkin bisa teman-teman, tapi prosesnya agak lama ya. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu bagi saya membuang-buang waktu. Kalau saya mempunyai kena dismonet, kita tinggal pindahkan video yang lama itu ke channel kita yang baru yang sudah monet. Atau kita buat channel baru mungkin sebulan pasti monet ya. Kalau memakai trik yang benar intinya. Dan jalan intinya ya. Nah, kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Ini adalah sebuah berita bagus bagi yang memakai trioplus video. Kalau yang tidak memakai, kita tidak tahu ya. Yang penting ini adalah yang memakai trioplus video dengan benar. Tapi sebenarnya juga teman-teman, dari awal kita benar memakainya ya. Itu sudah monet, tidak perlu trioplus video lagi. Kan kita sudah mancing penonton dalami dari awal. Setelah monet ya, tinggal buat konten saja. Kecuali Anda yang nonton video sendiri, tidak dioplus ya. Setelah monet kan tidak ada penonton. Nah, itu baru bingung ya. Dioplus kena 10 dolar. Tidak dioplus, tidak ada yang nonton. Terus gajinya 10 ribu per bulan. Nah, itu sesuatu yang saya kira buang-buang waktu ya. Seperti orang yang membeli jam tayang berlebihan, membeli subscriber berlebihan, nonton sendiri pakai playlist, nonton sendiri pakai RDP tanpa oplus. Itu adalah penyebab utama YouTuber gagal. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.